Pantauan arus selalu lintas di Arteri Pantura Kabupaten Cirebon di H5 Lebaran nampak lengang. Kecepatan kendaraan bahkan sudah sangat tinggi dibandingkan hari-hari kemarin karena terjadinya kepadatan dan penumpukan kendaraan di titik padat. Sejak Jumat dini hari tadi, volume kendaraan di ruas Arteri Pantura Wuru sudah terus menurun dan Jumat sore terpantau ramai lancar. Kedatidemikian, petugas kepolisian terlihat masih terus memantau kondisi lalu lintas di dua jalur. Dicabutnya, pemberlakuan one-way memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Di depan posian ramai lalu lintas di dua jalur. Di depan posian ramai lalu lintas di dua jalur ini, PAH Plus 6 terlihat sangat lancar sekali. Baik dari ala Palimanan menuju Cirebon Kota, maupun dari Cirebon Kota menuju ke Palimanan. Jadi, sepertinya arus padat itu tadi malam sampai jam setengah sebelas, setelah itu landai seperti ini. Sementara kondisi lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta terpantau mengalami antrian panjang mulai dari persimpangan kedabung sampai lampu merah pleret yang didominasi oleh masyarakat lokal serta para pemudik yang hendak kembali ke kota-kota besar. Di lain sisi, puncak arus balik lebaran diprediksi sudah berakhir mulai kemarin dan Jumat malam tadi. Namun, iring-iringan pemudik yang hendak ke arah Jakarta diprediksi akan masih terlihat hingga akhir April mendatang.